Atas nama Forum Komunikasi BPD dan atas nama Bidang Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Saya bertindak untuk dan atas nama Peradi Pusat Bantuan Hukum yang ada di Indonesia Atas perintah pimpinan DPP Bapak Dr. Andres Otto Hasibuan Yang dalam hal ini terima kasih kami mengucapkan Dan selanjutnya saya kami warga Kecamatan Sobang mengucapkan banyak terima kasih Kepada Prabowo Subianto yang dalam hal ini mempercayakan kepada kami Melalui Aliansi Advokat Indonesia untuk menyuarakan dan untuk melakukan pembelaan secara menyeluruh Warga yang ada di Kecamatan Sobang dalam rangka menyelesaikan tentang perselisihan tanah selama ini Selamat sore Pak Mirsa, perlu kami informasikan hari ini Kamis 10 Oktober 2024 Kembali Bang Kumis hadir di kawasan Kecamatan Sobang Dimana pada hari ini Bang Kumis baru saja mendapatkan informasi Ada satu acara penyerahan berkas satu dokumen warga masyarakat Terkait masalah lahan yang memang pernah jadi polemik beberapa bulan Bagi informasi terakhir, minggu kemarin bahwa di tempat ini juga ada satu acara audiensi Dari sejumlah warga yang mempertanyakan kembali Keseriusan pemerintah Kabupaten Paneglang untuk menyerahkan dokumen Kepada warga yang pernah ditatangi Dan nanti bagaimana proses penyerahan dokumen warga pada hari ini Dari Kecamatan Sobang Kabupaten Paneglang Provinsi Banten Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan Saya dari Dinas Rumah Kemukiman dan Pertanahan dari Kabupaten Paneglang Sesuai dengan permohonan dari teman-teman Insya Allah ini akan kami serahkan ke Pak Ujang Selaku Ketua SK BPD Kecamatan Sobang Nanti untuk selanjutnya, kebahagiaannya kami serahkan kepada dia Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama undang saudara, saya analis kebijakan BPKPP Kenapa? Untuk agenda hari ini ada acara apa sih Pak? Agenda hari ini kami menyerahkan surat pernyataan program kebijakan BPKH pada Kecamatan Dan kita caput menyerahkan kepada tim wakil dari BPKH pada Kecamatan Desa Dan kami sepatnya memantau saja Nah terus gini Pak, kalau boleh tahu Jumlah keseluruhan sekecamatan Sobang Yang sudah diserahkan ke PENKAP Kabupaten Paneglang Sebenarnya ada berapa sih Pak? Kalau jumlah pastinya saya enggak ili ya Cuman kurang lebih 3.000 Keseluruhan? Keseluruhan, Sobang dan Pangkalan Nah selain dari Sobang dan Pangkalan Barangkali masih ada kan bicara kawasan ini Pak Desa-desa mana saja yang sudah menyerahkan prekas-prekas Pak? Kalau yang menyerahkan ke kami termasuk Desa Makarsali, M.A.P.D. Paneglang Yang bisa menyerahkan Hanya kebetulan yang meminta kembali setelah pernyataan itu adalah ke Desa Pangkalan dan Sobang Kecamatan Sobang Berarti yang diserahkan hanya yang ini saja ya? Betul Jumlahnya berapa Pak? Jumlahnya 3.000 Saya dijelaskan Pak, kegiatannya, tahapan-tahapannya bagaimana sih Pak? Kedatangan warga kesini diwakili oleh kedua forum BPD Kecamatan Sobang, Kaujang Persila, meminta dan menunggu bahwa surat pernyataan program PPTKH minta dikembalikan. Alhamdulillah kami sudah koordinasi dan komunikasi dibangun dengan pihak TERKIM, Kabupaten Paneklam, dan kita juga silaturahmi ke Pak Asda, kita petunjuk dan arahan, hasil diskusi kami bersama-sama dengan ketua forum BPD yang mewakili masyarakat warga Sobang. Alhamdulillah permintaan warga masyarakat Sobang dikabungkan Pak, jadi untuk diserahkan kembali surat pernyataan yang dibuat oleh para warga, sejumlah kurang lebih 3 ribu, itu sudah diserahkan pada hari ini. Tadi dari pihak TERKIM ke Kecamatan, Kecamatan yang saya sendiri yang menerima, dari saya, dari Kecamatan, diperimakan ke KADES, diwakili oleh ketua BPD, forum BPD Kecamatan Sobang. Pariat Daerah, Sekda, nomor sekian-sekian. Berita acara serah terima pengembalian berkas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dari semiring PPTPKH. Pada hari ini, kami setanggal 10 Oktober 2024 bertempat di kantor Kecamatan Sobang, Kabupaten Ipaneglang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ujang Turusina, Jabatan Ketua BPD Kecamatan Sobang, alamat kami Sobang, RT1 RW3, Desa Sobang. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama penerima berkas. Nama Mahkudin SE, Jabatan PLP Kecamatan Sobang, Jalan Merayam, Pesanggerahan Sobang selanjutnya disebut pihak kedua penyerahan berkas. Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menerima berkas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Desa Sobang Kecamatan Sobang, Kabupaten Paneglang, dan Desa Pangkalan Kecamatan Sobang, Kabupaten Paneglang. Pada kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dalam kurung PPT-PKH, Desa Sobang sejumlah 1.385 surat pernyataan, Desa Pangkalan sejumlah 1.582 surat pernyataan yang diserahkan oleh pihak kedua, dan pihak kedua telah menyerahkan berkas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Desa Sobang dan Desa Pangkalan Kecamatan Sobang, Kabupaten Paneglang. Pada kegiatan PPT-PKH, maka pihak pertama menyatakan apabila dikemudian hari pihak kedua membutuhkan kembali surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut, maka pihak pertama bersedia untuk menyerahkan kembali surat tersebut sebagai bahan kelengkapan usulan PPT-PKH. Ditanda tangani oleh pihak pertama Ujang Tursina, ditanda tangani oleh pihak kedua sebagai camat Sobang. Mengetahui asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Paneglang, selaku Ketua Tim Teknis PPT-PKH Kabupaten Paneglang, Dr. Andes Doni Hermawan, Pembina Utama Muda 4C Nip, Sekian-Sekian. Lampiran prihal, berita acara serah terima pengembalian berkas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Desa Sobang dan Desa Pangkalan Kecamatan Sobang, Kabupaten Paneglang Pada kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPT-PKH. Sejumlah dimaksud di atas, saksi-saksi berita acara serah terima pengembalian berkas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Paneglang Pada kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Nama saksi dari aparat kepolisian Polsek Penimbang, tokoh masyarakat Kecamatan Sobang, tokoh ulama Kecamatan Sobang, unsur BPD yang mewakili dari Desa Sobang dan BPD Desa Pangkalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya berharap kepada seluruh jajaran warga Kecamatan Sobang, wabil khusus masyarakat Desa Sobang dan Pangkalan, tetap tenang kondusif, sekarang mau menghadapi pirkada, insya Allah bahwa tanah kita yang selama ini dianggap, diduga, akan disalahgunakan perubahan status Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Paneglang yang diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Sobang telah mengabulkan permohonan kita semua atas nama Forum Komunikasi BPD dan atas nama Bidang Hukum. Perhimpunan Advokat Indonesia saya bertindak untuk dan atas nama Peradi Pusat Bantuan Hukum yang ada di Indonesia atas perintah pimpinan DPP Bapak Dr. Randos Oto Hasibuan yang dalam hal ini terima kasih kami mengucapkan. Dan selanjutnya saya, kami warga Kecamatan Sobang mengucapkan banyak terima kasih kepada Prabowo Subianto yang dalam hal ini mempercayakan kepada kami melalui Aliansi Advokat Indonesia untuk menyuarakan dan untuk melakukan pembelaan secara menyeluruh warga yang ada di Kecamatan Sobang dalam rangka menyelesaikan tentang perselisihan tanah selama ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Camat, Kecamatan Sobang kepada Pemerintah Kabupaten Paneglang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kader terbaik kader terbaik Prabowo Subianto Bapak Andrasoni yang telah membantu dan Bapak Dimyati Natakusuma telah membantu penyelesaian perselisihan ini. Wabilusus kepada pimpinan saya Bapak Dr. Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi Ketua Bantuan Hukum Tingkat Pusat memberikan dan mendelegasikan kepada saya untuk menjadi tim pembelaan kepada warga yang ada di Kecamatan Sobang Kabupaten Paneglang. Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.